Karena kenapa kita sangat yakin bahwa Indonesia akan makmur dan jaya di tangan Pak Prabowo, itulah harapan kita ke depan. KW006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Minggu, 13 Februari 2022, menegaskan kepada seluruh kader dan sayap Partai Gerindra untuk solid menghadapi momen pemilu kali ini. Acara dihadiri Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi, Kuspayani, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Tahapan Bambang, juga ada Ketua DPCPPP Kota Bekasi Hasolihin sebagai tamu undangan. Ketua Panitia yang juga anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Gerindra Ibnu Hajar Tanjung menegaskan kepada seluruh kader dan sayap partai untuk tetap menjaga kesulitan meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya tegaskan sekali lagi kepada seluruh kader dan sayap Partai Gerindra untuk tetap rapatkan barisan dan menjaga kesulitan partai jelang pemilu nantui, tegas pria yang akrab disapai HT tersebut. Ia juga mengatakan, momentum hat Partai Gerindra ke-14 kali ini juga sebagai upaya untuk terus mendewasakan sikap berpolitiknya, sehingga bisa membesarkan partainya. Yang terpenting saya berharap agar seluruh kader Partai Gerindra untuk mendewasakan sikap politiknya, pesannya. IHT juga mengingatkan agar momentum ini sebagai momentum untuk mengingat kembali perjuangan Partai Gerindra di masyarakat, baik sebelum pandemi maupun di saat pandemi. Saya juga tidak bosan-bosannya agar momentum ini bisa dijadikan sebagai salah satu upaya mengingat kembali momentum perjuangan partai, tandasnya. Sekedar diketahui, acara tersebut tidak dihadiri oleh Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi R.E.K.O. dan jajaran pengurusnya. Begitu sebaliknya saat R.E.K.O. menggelar potong tumpeng peringatan hat Partai Gerindra beberapa hari sebelumnya sejumlah anggota fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi tidak hadir. Saya, Medika Ad, Ketua BAC Medan Satria Partai Gerindra mengucapkan selamat hari ulang tahun Partai Gerindra ke-14. Maju terus, Partai Gerindra. Ya, harapannya Partai Gerindra hadir di Indonesia ini untuk sama-sama kita membangun bangsa Indonesia ini lebih baik depan. Yang ini lagi Pak? Ya, Partai Gerindra menjadi di Indonesia ini untuk membangun bangsa Indonesia ini. Ketua BAC, 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 BAC. Bersatu membangun bangsa Supianto menjadi presiden tahun 2024 Target kita adalah memenangkan pilek maupun pilpres di Kota Bekasi Jadi target kita adalah seluruh kader, seluruh sayap Kita mempanjukan untuk menyatukan seluruh kekuatan partai Baik dari fraksi, baik dari struktural, baik dari sayap-sayap partai Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Nori tadi Sekarang kita tidak melihat kepentingan pribadi Tapi adalah kepentingan bagaimana kita bisa mengantarkan Prabu menjadi presiden Republik Indonesia Karena kita, mohon maaf, kita sebagai kader partai gerindra Masih punya hutang untuk mengantarkan Prabu menjadi presiden Republik Indonesia Karena kenapa? Kita sangat yakin Bahwa Indonesia akan makmur dan jaya di tangan Pak Prabu Itulah harapan kita ke depan Jadi saya mengimbau kepada seluruh kader partai gerindra Agar menyatukan langkah, niat, misi-misi Untuk memperjuangkan dan mengantarkan Prabu menjadi presiden Republik Indonesia Pak, saya tidak pernah berpikir kesana Saya sebagai prajurit dan anggota partai gerindra Kadir partai gerindra, saya fatsun ke DPP Begitu juga saya dicopot, saya leko, tidak ada masalah Buktinya, sampai saat ini saya tetap solid Dan seluruh kader hari ini hadir Seperti ini, teman-teman, lebih daripada 150 orang tadi Karena yang kita undang memang hanya terbatas karena COVID Kita mengundang hanya sekitar 10 orang per PAC Makanya hari ini datang 150 Ditambah setiap sayap 5 orang Jadi 150 orang Alhamdulillah tadi tercapai Seperti yang ditunggu oleh teman-teman Sekitar 170 orang ya Nah itu, benar Terima kasih Ya, saya juga